Selamat pagi, Livia. Selamat pagi, Livia. Sandro, Albert, Kathleen, Vanes, Jennifer, Tepe, Tiffany, Arfi. Morning, Nish. Morning. Morning, Nish. Morning, Nish. Good morning. Morning, Nish. Good morning, Richard. Oh iya, mission info juga ya, info duluan ya. Kalau misalnya ada yang absennya tidak bisa menulis kelasnya, bisa otomatis chat di absensinya saja ya. Kan ada form absensi itu, ada chat di bawah itu komen. Untuk komen, nah disitu saja. Tidak usah di forum. Kan biasanya kayak di stream. Nah langsung ke chatnya komen itu saja. Atau kalau mau bisa langsung ke WA. Karena ada beberapa kemarin yang masih susah juga. Tidak tahu ini GC-nya Miss Jane yang error atau memang sistem GC-nya. Oke. Itu aja infonya. Masih 16, eh 15. Masih separuh nih. Hari ini doanya bahasa Jawa ya? Hari ini bahasa Jawa ya doanya? Atau belum? Atau belum dengan Miss Meta? Kelas Miss Meta dan Miss Yula hari ini? Sudah? Hari ini enggak ada Zoom sama Miss Meta atau Miss Jula Miss. Enggak juga. Kalau untuk jadwalnya setiap hari Kamis dan Jumat kalau tidak salah ya, itu nanti pakai bahasa Jawa ya doanya ya. Tapi kalau sama Miss Jane tetap pakai bahasa Inggris. Atau kalau sekarang pakai bahasa Indonesia saja. Oke. Sudah 20, pos 19. Tidak apa-apa. Miss Jula tunggu dulu. Yang mau minum boleh. Yang mau ke belakang juga boleh. Oke. Good morning Queen, Asli, Nevan, Michelin. Good morning Evelyn. Good morning Evelyn. Good morning Nando. Oke, sudah 20. Tidak apa Pak Jusparu ini berarti ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran SBDP hari ini. Dengan materi yang baru tetap di unit, tetap di tema. Sorry, di tema ke-9. Di tema yang subtema terakhir. Nah, kita akan memulai dengan doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa yang mau memimpin doa? Siapa yang mau memimpin doa? And then, when we pray our father, you can read together. Follow Kathleen to read the prayer. Okay? Okay. Okay Kathleen, you may start. Friends, let's pray. In the name of the father, son, spirit, amen. Father in heaven, you love me. You're with me night and day. I want to love you always in all I do and say. I'll try to please you, father. Bless me through this day. Amen. Amen. The name of the father. Oh, sorry, sorry. Ben? Our father, who art in heaven, will be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done. On earth as it is in heaven, give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, deliver us from evil. For time is the kingdom, the power and glory forever and ever. In the name of the father, the son, the spirit, amen. Okay. This is me, ternyata yang lupa ya. Okay. Selanjutnya, hari ini kita akan baca tentang SBDP, Karya Seni Budaya Daerah, tema 9, sub-tema 3. Siapa yang sudah baca buku SBDP-nya? Kalau di pelajarannya Miss J.S.B.D.P, tidak semuanya dari buku ya. Jadi Miss J.S. juga ambil referensi dari lain. Jadi sebagai tambahan-tambahan saja. Oke. Nah, segini. Seni rupa daerah. Seni rupa daerah itu apa? Siapa yang mau bantu Miss J.S.B.C.Baca? Biar tidak Miss J.S.B.C.Baca. Seni yang membentuk karya seni dengan media yang dapat dilihat oleh mata dan dirasakan dengan rabaan. Oke, rabaan. Oke. Thank you, Livia. Seni rupa adalah seni yang membentuk karya seni dengan media yang dapat dilihat oleh mata dan dirasakan dengan rabaan. Nah, seni rupa itu ada berapa yang kalian tahu? Membentuk dengan media. Ada berapa dan medianya apa saja yang dapat digunakan di seni rupa? Pernah belajar ini kan? Ayo, sebutkan dulu seni rupa. Batik. Batik itu juga termasuk seni rupa, seperti di sini. Batik itu berarti media. Wayang. Wayang juga bisa. Media yang digunakan kalau di batik apa? Medianya. Kain. Kain. Kalau wayang? Kulit. 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 Kalau di batik itu ada kain, juga kulit kertas, membantik di kertas. Kalau wayang, di kulit. Nah, kulitnya itu juga ada yang khas. Kulitnya itu memang kulit-kulit yang memang buat wayang. Dan kemudian, mesti kecampur-campur kan di sini. Oke, seni rupa daerah. Kalau seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Nah, tapi kalau seni rupa itu global ya. Banyak. Ada seni rupa dalam bentuk patung. Batik. Lalu ada wayang. Ada seni rupa apa lagi biasanya? Ke tanah liat ya itu ya. Tanah liat. Nah, kalau di sini daerah. Seni rupa daerah. Kalau tadi global, sekarang difokuskan ke beberapa daerah di Indonesia. Nah, contohnya misalnya di Jawa. Di Jawa ada seni rupa batik. Batiknya di mana yang terkenal biasanya? Nah, daerah batiknya mana biasanya yang paling terkenal? Yogyakarta. Yogyakarta. Yogyakarta boleh. Dan yang paling terkenal biasanya pekalongan ya. Nah, itu juga ada di Jawa Tengah dan ada di Jawa Barat. Nah, kalau di Jawa Timur itu biasanya malah kesenian daerah saja. Seperti tarian. Nah, itu jarang seperti batik seperti ini ya oke. Oke, lalu selanjutnya. Kalau yang ini seni rupa batik. Ya, batiknya di mana kalau kalian lihat di sini? Media yang digunakan apa ini biasanya? Kain. Kain. Nah, kain apa ini biasanya? Kain mori. Kain mori. Boleh, kain mori. Biasanya dipakai apa kalau kain seperti ini? Untuk apa? Membuat baju. Membuat baju boleh atau selendang. Ini biasanya kain selendang. Ya, kain selendang itu banyak motifnya. Nah, seperti yang digambar ini. Kainnya tadi betul, Richard betul ya. Tadi ya, kain mori yang digunakan. Pakai tinta apa? Boleh pakai tinta bak. Atau memang dilukis. Banyak sekali ya caranya membatik. Next, selanjutnya. Nih, fungsi karena karya seni rupa daerah. Nah, kalian bisa screenshot ataupun kalian catat. Tapi nanti Bu Misjen berikan videonya juga. Fungsi ada dua. Yang pertama, individu atau pribadi. Yang kedua, fungsi sosial. Ditunjukkan ke umum. Jadi, kalian membuat karya seni itu ada dua fungsi. Bisa kalian simpan pribadi atau bisa kalian sharekan. Nah, di sini kelas lima pasti punya kan kesenian sendiri-sendiri. Ada yang suka menggambar. Ada yang suka menari, menyanyi, dan semuanya. Itu adalah bentuk fungsi-fungsinya itu ada banyak. Kalian bisa share ke semua orang ataupun boleh disimpan dalam file pribadi. Yang pertama, ada fungsi individu atau pribadi. Nah, ada yang A ya. Media mengekspresikan jiwa dan emosi. Betul ya. Setiap seni pasti mempunyai ini. Untuk mengungkapkan ekspresi. Sedang apa kalian ya? Misalnya ingin menggambar. Misalnya di sini fungsi karya seni rupanya adalah membatik. Nah, membatik itu atau menggambar sesuatu di kertas. Nah, lagi suka tentang alam. Nah, sudah menggambarkan emosi jiwanya di alam, di kertas. Lalu mengekspresikan pandangan hidup atau ajaran yang dianut pembuat karya seni. Nah, misalnya suka yang ke komik. Misalnya suka pandangan hidup atau ajarannya atau suka sekali dengan yang berbau-bau komik. Nah, kalian bisa... Bentar ya, sorry ya. Nah, kalian bisa mengekspresikan sama seperti yang pertama ya. Mengekspresikan jiwa atau emosi. Nah, yang kedua ada fungsi sosial. Siapa yang mau menjelaskan atau bantu miskin. Fungsi sosial ditunjukkan untuk umum. Yang pertama adalah media menyampaikan pendidikan. Nah, siapa yang punya... Punya apa ya namanya? Sesuatu yang ingin disampaikan. Misalnya pendidikan itu contohnya seperti apa sih? Kok bisa? Seni rupa itu menyampaikan pendidikan. Contohnya seperti apa? Atau mengekspresikan pendidikan. Ada yang tahu? Kayak Miss Jen Sang? Boleh. Nah, tapi kan ini enggak seni rupa. Miss Jen menjelaskan tentang pembelajaran apa? Tentang karya seni rupa. Memang. Boleh. Tapi lebih Miss Jen ke itunya ya penjelasannya. Bukan dalam bentuk... Apa? Bukan dalam bentuk hasilnya. Iya, Kathleen. Kalau wayang Miss. Wayang kan kayak nyeritain tentang sejarah gitu. Pendidikan dan lain-lain. Oke. Menceritakan tentang sejarah. Tidak hanya di wayang. Di batik yang seperti Kathleen bilang tadi. Kalau wayang tadi Loren ya juga bilang. Nah, kalau wayang ada kisah seperti Mahabharata. Nah, Mahabharata juga ada di sejarah. Sejarah tentang agama Hindu. Atau tentang agama Islam. Nah, sama seperti yang kedua berarti. Media menyampaikan dakwah atau agama. Dakwah agama ya. Sama. Wayang itu juga menceritakan itu. Kesan atau pesan. Pesan yang disampaikan ke semua orang. Tidak hanya seperti ini. Pesannya satu arah ini. Itu tidak seperti itu. Tapi kalau yang karya seni lupa. Pendalang atau dalang itu menggunakan media wayang. Atau memang seperti pelukis itu menjelaskannya. Tentang agama ataupun pendidikan dari sebuah karya seni mereka. Lalu media komunikasi. Nah, kalau kalian pernah ke Borobudur. Ke Borobudur Relief. Relief itu juga adalah karya seni rupa. Bentuk karya seni rupa. Menyampaikan sesuatu. Jadi, melalui gambar itu menyampaikan sesuatu. Meskipun tidak secara langsung. Tapi sudah ada alur ceritanya. Nah, yang belum bisa menelaah atau tidak bisa menyerap isi dari cerita itu di patung itu. Biasanya dikasih pemandu. Setiap museum. Misalnya museum. Di museum itu juga karya seni rupa. Misalnya diorama, diorama. Ada patung-patung kecil ya. Nah, itu juga ada. Itu contoh karya seni rupa juga. Nah, kita tidak bisa. Tiba-tiba kita tidak tahu sejarahnya. Nah, melalui media atau melalui karya seni kita mengerti. Nah, dibantu dengan pemandu. Nah, itu. Yang nanti akan menjadi cita-citanya jadi pemandu. Nah, ini. Kalian akan belajar tentang ini. Berarti belajar tentang sejarahnya. Cara menyampaikannya dengan benar. Nah, ini. Berarti harus tahu. Next. Nih, karya seni rupa. Nah, siapa yang bisa membaca bagan ini? Selain Kathleen dan Lauren, siapa yang bisa membaca bagan ini? Membaca saja. Kalau menjelaskannya nanti. Cara membacanya bagaimana? Kalau diberi gambar ini, bagan ini bagaimana cara menjelaskannya? Seni rupa itu terbati menjadi dua. Oke. Satunya berdasarkan dimensinya, satunya lagi berdasarkan jenis dan fungsinya. Berdasarkan dimensinya terbagi menjadi dua, yaitu karya dua dimensi dan karya tiga dimensi. Lalu? Lalu berdasarkan jenis dan fungsinya terbagi menjadi dua, yaitu karya seni rupa murni dan karya seni rupa terapan. Oke, berarti dimulai dari yang warna kuning ini dulu ya. Seni rupa. Kalau misalnya dijelaskan secara rinci, berarti dijelaskan dulu seni rupa adalah ini, penjelasannya seperti di awal tadi. Seni rupa dibagi menjadi dua. Berdasarkan dimensinya dan berdasarkan jenis dan fungsinya. Yang pertama, berdasarkan dimensinya dibagi menjadi dua, karya dua dimensi dan karya tiga dimensi. Nah, boleh ini dilanjutkan lagi. Karya dua dimensi, contohnya atau karya dua dimensi adalah, kalian jelaskan dulu baru, contohnya dari karya dua dimensi apa? Contohnya, siapa yang tahu? Patung. 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 Lukisan. 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 Kalau patung karya dua dimensi atau tiga dimensi? Tiga. Tiga dimensi. Tiga dimensi. Oke, kalau dua dimensi itu hanya kita lihat dari lebar dan lukisan panjang. Panjang dan lebar ya, lukisan. Oke, tapi kalau karya tiga dimensi adalah karya yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Dari arah mana saja ya, kalian putar-putar itu ada karya tiga dimensinya, patung contohnya. Nah, lalu seni rupa ada berdasarkan jenis dan fungsinya. Ada karya seni rupa murni dan karya seni rupa terapan. Nah, nanti kita akan bahas yang ini. Apa itu karya seni rupa murni dan karya seni rupa terapan? Nah, seperti ini penjelasannya. Karya seni rupa dua dimensi. Siapa yang mau baca? Karya seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Contoh karya seni rupa dua dimensi yaitu lukisan, bleke, tepe, seni tekstil seperti batik, songket, dan penun. Oke, terima kasih, Livia. Karya seni rupa dua dimensi, karya seni rupa mempunyai ukuran panjang dan lebar. Nah, hanya mempunyai panjang dan lebar. Seperti ibu-ibu ini. Membuat kain tenun di sini. Ini nanti bisa di-skip saja yang ini ya. Ini tidak perlu di-anuh, nanti kalian tambah bingung. Ada lukisan, seni tekstil seperti batik, songket, dan tenun. Nah, songket itu seperti apa Miss Jena ini? Kain songket. Nah, yang dari Sumatera-Sumatera itu ada kain songket. Songket itu yang ditenun, ini ya, pakai benang-benang. Nah, dari Lombok juga ada, daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat, itu juga ada. Kain-kain, yang ini yang dipenun. Lalu ada seni lukis kaca. Dari Cirep Pondomis kok dikaca? Nah, iya, dikaca. Jadi, melukisnya dikaca. Memakai tinta yang khusus. Nah, seperti yang pernah dipakai di Faber-Castle, itu juga boleh dipakai ya. Itu tintanya atau catnya bisa dipakai dikaca. Lalu, seni tekstil batik. Nah, kalau ini batik, memakai canting. Itu ya, canting pakai tintanya atau pakai tintap ini, di stem atau di cetak. Nah, itu karya dua dimensi. Lalu, yang kedua, karya seni rupa tiga dimensi. Tiga-tiga dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Nah, contohnya apa di sini? Seni. Gerabah. Gerabah itu dari mana? Media yang dipakai apa? Tanah liat. Tanah liat. Nah, tanah liat itu seperti apa sih, mis? Ya, tanah. Tapi bisa dibentuk-bentuk gitu. Warnanya coklat. Ya, itu. Lalu, seni anyaman. Nah, anyaman itu dari mana, mis? Biasanya. Rotan. Anyaman bukan dari karet. Dari rotan. Rotan. Dari rotan. Rotannya yang sedikit lentur ya. Bukan kaku. Kalau rotan yang kaku dipakai untuk kursi. Kursi biasanya dianyam di kursi. Jadi, lebih kokoh. Nah, yang punya kursi anyaman dari rotan. Nah, itu seperti itu. Lalu yang ketiga, ada seni apa? Patung. Patung. Nah, seni patung. Kalau di sini ada gambar siapa ini? Seni patung apa ini? Yang khas dari Bali. Ada. Ada daerah di Bali. Nah, ini salah satunya. Ini adalah patung Garuda. Berarti apa? Kalau di Bali berarti apa? Relief apa ini? Garuda Wisnu Ken Cana. GWK ya. Yang pernah kalian dengar di Bali ada GWK. Nah, ini patungnya. Dibuat patung seperti ini. Kecil. Bentuk kecilnya. Tapi kalau yang besar. Nah, ini sudah memakai tanah. Dibuat patungnya tinggi sekali ya. Melebihi patung Liberty ya itu ya. Di Amerika. Jadi, GWK itu melebihi patung Liberty di Amerika. Oke. Next. Nih. Sekarang karya seni rupa murni. Yang mau baca selain Livia. Livia. Oke. Teman yang lain. Livia boleh tunjuk temannya yang tidak buka kamera. Atau buka semua ini. Ya. Ayo. Oke. Ayo. Gio. Marcel. Open the camera please. Gio. Gio. Oke Gio. Open the camera please. Ayo Marcel ya. Ayo Gio. Mana ke Gio? Oh, enggak ada Gio. Nyalis ya. Pindah lagi. Ganti. Pindah. Oh, ada Gio. Oke Gio. Dibaca saja yuk. Karya. Karya seni rupa murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan keindahar. Perlu memperlihatkan fungsi atau kegunaan. Nah, contoh? Contoh kayak karya seni murni yaitu patung dan lukisan. Oke. Karya seni rupa murni. Terima kasih Gio. Karya seni rupa murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan keindahan saja. Tanpa perlu memperlihatkan fungsi atau kegunaan. Ya sudah. Sekedar membuat. Pokoknya indah saja. Pokoknya yang membuat itu suka. Nah, contohnya apa? Seni patung dan seni lukisan. Nah, ini memperlihatkan keindahan alam. Kalau di sini seni patung memperlihatkan fungsinya saja untuk memperindah tempat seperti di rumah. Ingin mempunyai patung. Di ruangan-ruangan tertentu ada patungnya. Nah, ini. Lalu selanjutnya, karya seni rupa terapan. Ayo, siapa yang mau membaca? Siapa? Bicat. Bicat. Oke, Bicat. Karya seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi dan kegunaan yang dipadu dengan keindahan. Contoh karya seni rupa terapan yaitu tekstil batik, tenun, songket, ukiran kayu, pintu, dan gerabah dari kasongan, bantul, DY. Daerah istimewa Yogyakarta. Oke, terima kasih, Richard. Karya seni rupa terapan berbeda dengan karya seni rupa murni. Kalau murni tidak memperdulikan fungsi atau kegunaannya. Tetapi kalau karya seni rupa terapan mengutamakan fungsi dan kegunaannya dipadukan, ditambah dengan keindahan. Contoh yang pertama ini gambar apa? Siapa yang tahu? Teko. Teko. Teko batik. Teko batik atau kalau di Jawa namanya ceh. Cengkeh. Cengkeh. Bukan. Ceret. Ya. Ceret. Kalau di Jawa namanya ceret. Tapi kalau di Indonesia kan namanya teko. Tekonya dari tanah liat. Nah ini ya sudah terlihat di sini. Tekonya dari tanah liat. Lalu setelah itu diukir, dilukis. Lalu bisa menggunakan tinta ini ya. Jadi dilukisnya dengan seperti jarum dulu ya. Karena tanah liat. Jadi harus diukir dulu. Baru diberi warna. Sebelum dibawa warna harus dibakar terlebih dahulu. Nah jadi tanah liat itu harus dibakar terlebih dahulu. Biar kuat. Tidak pecah. Nah seperti ini. Kalau mau melihat tentang proses membuat tanah liat atau membuat teko seperti ini dari tanah liat itu sangat rumit. Nah mengapa? Jadi teko ini mengapa kok dari tanah liat ini mahal. Ya karena prosesnya yang mahal. Ya prosesnya yang sangat mahal. Membutuhkan waktu yang sangat lama. Halamis cuma teko kayak gini aja kok tanah liat. Kan gampang. Prosesnya ini yang lama. Harus dibakar. Mencari tanah liatnya. Nah fungsinya juga dilihat untuk apa. Orang itu butuh atau enggak. Lalu indah atau enggak. Nah itu. Kalau yang kedua. Siapa yang tahu ini? Biasanya ditemukan di mana? Ukiran kayu pintu. Oke. Pintu. Ukiran. Ukiran-ukiran di pintu. Nah biasanya kalian menemukan banyak seperti ini di mana? Film. Film. Oke. Di daerah mana kalau di Indonesia? Di istana. Di istana ada pasti ya ini ya. Ukiran-ukiran ini. Nah misin kembali lagi ya di Bali. Kalau di Bali banyak seperti ini. Di pura. Ataupun di tempat-tempat wisata. Setelah itu masuk bandara. Kalian disuguhi atau melihat seperti ini. Disambut. Tapi disambut seperti ini. Kalau di rumahnya punya seperti ini. Nah itu malah bagus. Berarti menghargai. Atau suka sekali dengan ukiran-ukiran. Berarti ya. Nah kalau di rumahnya misin itu hanya punya kursi. Kursi kayu yang ada ukiran-ukiran seperti ini. Kalau sekarang kebanyakan kan sofa ya. Kalau misin tidak suka sofa. Jadinya misin belinya hanya kayu. Kayu. Tapi diukir-ukir. Nah itu kan. Jadi ada apa? Fungsinya juga. Sebagai tempat duduk. Kalau yang ini untuk membuka pintu. Tapi juga harus indah. Biar orang-orang suka. Nah seperti ini. Nah perbedaannya. Lalu ciri seni rupa daerah. Yang pertama. Siapa yang mau baca? Bersifat ke daerahan. Bersifat ke daerahan. Oke. Berarti artinya apa? Kalau seni rupa daerah bersifat ke daerahan. Seperti yang Miss Jun bilang di awal tadi. Seni rupa daerah. Berarti? Seni rupa yang? Seni daerah. Iya seni daerah itu berarti apa? Seni daerah. Seni budaya atau seni rupa atau seni apapun yang berada di daerah tertentu. Bukan global lagi. Tapi di daerah tertentu. Lalu yang kedua. Seni rupa itu juga berdasarkan budaya. Atau latar belakang sejarah wilayah tersebut. Misalnya seni rupa dari tadi ada batik. Batik dari Yogyakarta misalnya. Nah dipengaruhi oleh yaitu budayanya Yogyakarta. Batiknya motifnya Yogyakarta. Lalu ada batiknya dari Jawa Barat. Modelnya model Jawa Barat. Biasanya ada seperti ukiran-ukiran air. Nah gitu. Kalau Jawa Tengah biasanya ukiran-ukirannya pernah melihat batik parang. Batik parang. Nah hanya bentuknya. Nanti bisa lihat di internet ya. Batik-batik parang. Itu batiknya Jawa Tengah. Atau Jawa pokoknya ya. Lalu corak dan motifnya dipengaruhi oleh geografi wilayah tersebut. Nah pernah kan? Wisin pernah ceritakan atau pernah menunjukkan corak dan motif dipengaruhi geografis tertentu. Misalnya daerah-daerah yang dekat pantai. Nah seperti ini ya. Daerah pesisir. Batik-batik yang daerah pesisir di Jawa Barat. Misalnya pantai utara dan Yogyakarta pantai selatan. Itu bentuknya seperti ini. Ada ikan. Sisik-sisik ikan. Lalu gelombang laut. Nah seperti ini. Batiknya tidak asal membuat batik. Jadi ya sesuai dengan geografisnya. Lalu ada karang. Serta kapal. Nah jadi berbau-berbau pesisir. Jadi seperti ada ikan, gelombang laut, karang. Lalu ada kapal. Selanjutnya di daerah mana lagi kalian maunya? Dari pesisir. Lalu daerah apa lagi? Yang kalian tahu. Selanjutnya ada daerah pegunungan. Nah pegunungan. Pegunungan itu atau pedalaman. Daerah-daerah pegunungan, pedalaman. Motifnya berbentuk buah-buahan. Nah bunga. Lalu pepohonan. Serta hewan-hewan. Gambar batik yang pertama ini gambar apa yuk? Berbentuk apa? Burung awan lah. Burung awan. Burung awan. Ranting. Burung ranting boleh. Pohon. Pohon. Awan. Nah berarti juga bunga. 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 Ada bunga ya kecil-kecil ini. Nah itu motifnya disesuaikan di pegunungan, di alam. Lalu yang kedua. Gambarnya ada? Bunga. Nah. Lalu ada? Kupu-kupu. Kupu-kupu atau murung. Burung. Iya. Tidak begitu jelas ya. Ini seperti burung. Burung ya. Burung. Oh kupu-kupu ini. Ada. Nih. Ada tangkainya disini. Jadi ada bunga dan kupu-kupu. Kupu-bunga dan hewan. Tidak kalian bisa menggambar ini. Lalu ada jumputan. Nah ini kalau kalian sekarang pernah tahu tie-dye. Pernah enggak dengar tie-dye sekarang? Pernah. Tie-dye itu apa sih? Membuat apa sih? Sesuatu? Itu kayak kain gitu. Terus kayak cicat. Itu diikat. Diikat. Terus nanti dikasi pewarna. Kewarna. Kewarna. Terus dicuci. Terus jadinya kayak ada motifnya. Warna-warnanya atau motifnya. Nah ini sama seperti ini. Kalau di daerah namanya batik jumputan. Nah karena sudah seirinya waktu. Karena sudah ada globalisasi. Sudah ada perubahan. Orang-orang juga makin pinter. Jadi dibuat seperti ini. Kata-katanya diubah. Tie-dye. Nah tie-dye itu ya ini tadi. Karya tekstil dengan teknik diikat. Sebagai perintang warna. Perintang warna itu adalah pembagian warna. Atau pembagian bentuk. Nah kain jumputan disebut juga batik ikat celup. Seperti Katrin bilang tadi. Dicelupkan di tinta. Atau tintanya dituangkan. Nah tintanya dituangkan. Seperti ini misalnya. Caranya dengan kainnya diikat. Dengan karet. Atau rafia. Tali. Lalu diberi cat. Nah seperti ini. Ini membentuk seperti bunga. Kalau ini seperti daun. Nah seperti itu ya. Lalu ada ini. Batik jumputan di berbagai daerah. Yang paling terkenal ini ada yang di tiga ini ya. Nah sebutkan misalnya. Misalnya misi minta sebutkan. Daerah yang memiliki batik jumputan. Nah kalian bisa jelaskan tiga ini. Yogyakarta. Bali. Kalimantan. Kalimantan. Palembang. Di Yogyakarta ada batik jumputan. Jakarta dan Bali ya. Yogyakarta dan Bali ada jumputan. Kalau Kalimantan disebut kain sasi rangan. Lalu kalau di Palembang namanya kain pelangi. Nah itu ya ada kain pelangi. Kalau yang di sini kas Banjarmasin. Jadi Kalimantan daerahnya Banjarmasin namanya kain sasi rangan. Oke. Sudah jelas. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Pertanyaannya apa sih ini? Mis ada tugas seperti biasa. Ya. Iya. Hari ini tidak ada tugas. Weh heboh semuanya. Tapi belajar dari PPT-PPT-nya Miss Jane dari tema 8. Eh tema 9. Oke. Karena minggu depan sudah kuis lagi. Oke. Cuma belajar dari situ saja. Dari PPT itu saja belajar. Tema 9.1, titik 2, dan titik 3. Oke. Bisa. Semuanya harus bagus ya. Kemarin nilainya bagus-bagus. Sekarang harus lebih bagus. Tidak ada yang remisi. Oke. 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 Sudah. Siapa yang mau memimpin doa untuk menyudahi kegiatan hari ini? Tadi sudah ada Kathleen. Sekarang siapa? Loh kok sudah ada yang lift satu ini. Siapa yang lift? Ayo. Siapa yang mau memimpin? Tidak. Evelyn kemarin sudah ya? Di science ya? Terima kasih ya. Sekarang siapa? Richard. Oh. Richard. Oh. Ada Richard sama Livia Young di sini. Ayo. Siapa? Yang lain kalau gitu. Richard sudah pernah. Livia Young sudah pernah. Livia Young dan Richard pilih yang belum pernah membaca. Atau yang belum pernah memimpin doa. Siapa di sini? Siapa? Sekarang tanggal berapa ya? 29. 29. 20 sama 9. 9 ada enggak di sini? Nomor 9 ada enggak? Nomor 9. Livia nomor 9. Oke. Sembilan di sini ada. Oke. Livia Young ya. 20 enggak ada soalnya di sini kayaknya. Oke. Livia Young. Oke. Teman-teman marilah kita berdoa. Dano Bapak dan Putra dan Ruhu Kudus. Amin. Dan Yesus terima kasih karena sudah melancarkan Zoom kami pada Zoom ini. Berkatilah agar kami dapat mengajarkan tugas dari para guru-guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruhu Kudus. Amin. Oke. Good luck for your quiz ya. Next week ya. Do the best. Oke. Bye-bye. Thank you Miss. Bye Miss. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.